Beberapa routing yang sudah kita tentukan di jalur URL yang statis tidak akan berfungsi jika kalian butuh menerima data dinamis sebagai request parameternya. Misalnya kalau kamu buka postman, saya akses metode httpget ke url.hero.1 untuk mendapatkan hero dengan ID yang pertama. Begitupun jika kalian akses hero lainnya di ID yang berbeda. Jadi ID ini sebagai ID parameter yang sifatnya dinamis atau bisa juga di url.hero.show.1 tergantung URL apa yang kamu tentukan. Pada Next.js untuk menentukan rute yang disertakan parameter dinamis kalian dapat menambahkan token parameter di jalur rute functionnya. Seperti yang ada di contoh berikut ini. Jadi kalian tinggal tentukan nama parameternya yang ditandai dengan sintak titik 2. Tentukannya di dalam dekorator get. Nanti nama token parameter tersebut bisa kalian akses menggunakan dekorator addparam. Seperti biasa dialihkan ke nama variable agar nama variable ini bisa langsung dipakai di dalam body functionnya. Dan pastikan addparamnya diimpor dari paket Next.js Common. Terus akses nilai dinamisnya menggunakan param.id. Cetak ke dalam konsol. Misalnya seperti itu. Nah ini akan kita coba. Berarti disini ada fungsin baru namanya show, kurung buka, kurung tutup. Kemudian tentukan parameter xttp-nya menggunakan get atau jangan url slash show tapi slash detail. Jadi slash hero slash detail. Ketika url itu diakses jalankan fungsi ini. Fungsinya adalah mengambil sebuah parameter dinamisnya untuk ditampilkan ke dalam sebuah konsol. Berarti tinggal kita rangkai dengan slash berikutnya yaitu menentukan id parameternya yang ditandai dengan titik 2. Habis itu tinggal kalian akses parameter dinamisnya menggunakan dekorator param yang perlu kalian impor di atas. Kemudian dialiaskan ke nama variable misalnya params lakukan konsol log tulis params.id. Cetak parameter id-nya sekaligus return sebuah tulisan misalnya hero by id-nya. Kalau sudah seperti ini pastikan dijalankan servernya. Habis itu kita akses url tersebut. Hero detail slash 1. Kirim request-nya. Maka akan ada respon dalam bentuk string. Hero by 1. Hero by 2. Data id-nya sudah dinamis tergantung id mana yang sedang kamu akses. Tapi yang perlu kalian catat bahwa route parameter harus kalian deklarasikan setelah jalur url yang statis. Untuk mencegah agar jalur url yang memiliki parameter tidak mengganggu jalur rute yang statis. Atau jalur rute url yang lain. Jadi url parameternya biasanya ini dideklarasikan setelah url-url statis ini dideklarasikan terlebih dahulu. Intinya add params bisa kalian gunakan untuk mengambil sebuah nilai parameter yang otomatis dijadikan sebagai property object. Dan itu semua terlihat pada contoh berikut ini. Yang lebih menariknya juga bahwa untuk dapat mengakses parameter id-nya cukup kalian tuliskan object params.property-nya apa. Property parameternya. Namanya bebas ya. Atau bisa juga memasukkan nama parameternya ke dalam dekorator addparams. Misalnya param-nya namanya id. Dia string. Dan kalian bisa secara langsung mereferensikan nama parameter id-nya akses di dalam body function-nya. Cetak datanya di sini. Artinya kita menentukan parameter property-nya yang spesifik namanya id. Id kita bisa langsung akses di nama id. Bentuknya string. Nanti id ini bisa kalian tampilkan secara langsung. Ini bisa kalian hapus. Paling itu saja tentang route parameter di dalam nest.js.